Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja, oke. Mantan Kasa Treskrim Poles, Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, kembali bersaksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa 29 November 2022. Dalam persidangan tersebut, Ridwan Soplanit secara belak-belakan bertanya kepada Ferdi Sambo. Ia mengaku telah menjadi korban skenario Ferdi Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ridwan pun mempertanyakan alasan Ferdi Sambo menjadikan mereka korban dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Ridwan mengatakan dirinya didemosi selama 8 tahun dalam sidang kode etik profesi pori buntut ulah Ferdi Sambo. Ridwan dinyatakan terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas. Sebelum didemosi, Ridwan Soplanit juga sempat menjalani sanksi ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari. Di sisi lain, Ridwan Soplanit mengaku karir kepolisian yang terhambat akibat skenario Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu ya, Mulia. Demosi selama? 8 tahun ya, Mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional ya, Mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional, Saudara? Mulai dari olah TKP ya, Mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya saat itu. Kemudian barang bukti diambil alih oleh pihak lain. Ada lagi? Kemudian terkait dengan masalah LP yang mana saat itu dibilang tidak ada dasar LHP saat itu dalam pembuatan LP model A. Tapi pada saat itu, setelah itu kita buktikan bahwa sudah ada LHP, dasarnya ada LHP yang kita lakukan. Artinya Saudara dianggap tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan olah TKP pada waktu pertama. Kurang lebihnya itu. Betul. Dan saat ini Saudara masih ditempatkan di? Saat ini kami di Yanma ya, Mulia. Di Yanma. Betul. Saudara sudah, apa? Sudah sekolah SESPIM dan Saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir Saudara akibat peristiwa ini. Betul, Yang Mulia. Baik, selanjutnya Saudara AKP Revisal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya, Pak Sambo. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Terima kasih telah menonton.